Menjelang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 dalam kondisi bencana non-alam atau COVID-19. Kegiatan digelar di Gedung Sesat Agung Nuo Balak, Lampung Tengah belum lama ini. Rakor tersebut melibatkan penyelenggara Pilkada baik KPU, Bawaslu, PPK, Camat, dan Forkopimda Lampung Tengah. Dalam sambutannya, PJS Bupati Lampung Tengah Adi Erlansah mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 ini semua pihak harus meningkatkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Hingga kini persiapan pelaksanaan Pilkada secara umum belum ada kendala. Pihaknya berharap hingga pelaksanaan tiba, bahkan hingga selesai hajat besar ini dapat terselenggara dengan aman, damai, dan sejuk tanpa kendala apapun. Adi Erlansah menjelaskan, perlu diingat bahwa pelaksanaan pesta demokrasi kali ini di Indonesia dan Lampung Tengah masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, pada pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan, baik tugas maupun masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya harus benar-benar disiplin dalam mentaati protokol kesehatan, yakni memakai masker, memakai sarung tangan, tidak berkerumun, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat pemungutan suara atau TPS. Selain itu, pihak penyelenggara harus benar-benar mengawasi terkait aturan kesehatan ini, sehingga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lampung Tengah di tengah pandemi COVID-19 ini dapat berjalan lancar, aman, kondusif, dan sehat. Terkait netralitas ASN dan aparatur kampung, mantan sekda Lampung Tengah ini mengaku sudah menerima laporan dari Bawaslu terkait adanya ASN dan Kepala Kampung yang berpolitik, nantinya pihaknya akan menilai lanjuti laporan dari Bawaslu tersebut. Kemudian terkait dana hibah, semua sudah clear dan tinggal tunggu pelaksanaannya. Jadi hari ini kita memang berapa koordinasi ya, dengan seluruh elemen yang terkait baik penyelenggara, maupun forko pindah, dan semua penyelenggara di tingkat kecamatan kita undang untuk melaksanakan akar akor. Tujuannya butuh mengecek persiapan yang sudah dilakukan dan memastikan bahwa pelaksanaan pilkada nanti, di 9 Desember berjalan dengan lancar, aman, karena suksesnya pilkada ini saya kira ada dua hal yang paling penting. Pertama bahwa pilkada berjalan dengan aman, lancar, tidak jadi ortik dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak terbentuk kluster COVID-19. Nah semua hal itu sudah kita bahas tadi, semua pemateri menyampaikan paparannya termasuk sampai dengan dina kesehatan seperti apa kita harus menjaga protokol kesehatan di pilkada ini. Nah kemudian Lampu Tengah ini dari delapan kabupaten kota, itu yang paling banyak di PT-nya Lampu Tengah. Ada 922.468, ini yang terbesar. Begitu juga TPS-nya, kita yang paling banyak sih kira. Nah ini memang perlu energi ekstra dari semua elemen, baik itu penyelenggara, korkok pindah, dan semua OPD terkait, itu untuk mengawal pelaksanaan ini bisa sukses. Ya kalau sekarang semuanya berjalan, berjalan dengan baik. Artinya tadi tugas-tugas dari KPU Bawaslu, kami juga sudah menerima beberapa laporan-laporan dari Bawaslu tentang dugaan pelanggaran aparat Lampu. Itu juga sudah masuk ke kami dan nanti akan kita segera tindaklanjuti. Namun kemudian untuk dana hibah itu semua sudah clear, sudah kita salurkan. Saya kira tinggal kita nanti menunggu pelaksanaannya. Sementara itu, Ketua KPU Lampu Tengah Irawan Indrajaya menyampaikan kesiapannya pelaksanakan pilkada 9 Desember mendatang. Irawan menjelaskan pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari seluruh penyelenggara, mulai dari tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten, untuk bersama-sama saling berkoordinasi demi tercapainya pilkada serentak yang aman, damai, lancar, dan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketua KPU menambahkan seluruh penyelenggara harus bisa meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS masing-masing. Untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di Lampu Tengah pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampu Tengah, KPU setempat telah menyiapkan TPS sehat. Kemudian ada beberapa aturan baru saat di TPS, yakni jumlah pemilih per TPS dikurangi menjadi maksimal 500 orang. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya setiap jam untuk sekian pemilih, sehingga kehadiran pemilih diatur rata per jam. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi menumpuk di pagi hari seperti sebelum-sebelumnya. Saat pemilih antri di luar maupun saat duduk di dalam TPS diatur jaraknya minimal 1 meter, dilarang bersalaman, sebelum memasuki TPS pemilih wajib mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan, kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker, menggunakan sarung tangan sekali pakai. Para pemilih diwajibkan membawa alat tulis sendiri dari rumah. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas. KPU juga telah menyediakan bilik suara khusus yang masih berada di lingkungan TPS bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. KPU juga telah menyediakan bilik suara khusus yang masih berada di lingkungan TPS. Ketiga, pengawasan logistik pemilih kandang dan kelengkapannya. Keempat, melakukan pengatauan terhadap persiapan dan persiapan penyelenggaraan dan saksisasi. Yang kelima, mempersiapkan alat-alat pelunjang yang dibutuhkan dalam terhadap protokol kesehatan selama langsungnya proses pemilih kandang. Bapak-Ibu, adil sekalian yang berbangga, selain kepada penyelenggaraan ini, kepada semua pihak guna memastikan suksesnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bukeran, saya meminta kepada semua pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini untuk dapat pertama meningkatkan kesiapan aparat kealangan dan pemerintah dalam pengamanan yang menyanggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bukeran Bukeran, guna mengantisipasi peningkatan ancaman gangguan keamanan, serta memiliki halisir konstit sosial sebelum, sesaat, dan sesudah pelaksanaan yang terdiri pada 2020. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menciptakan situasi aman dan penyusir. Keempat, memiliki halisir pemberitaan media yang kurang. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kelajaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bukeran. Hadirin yang saya utapi, sebelum mengait sambutan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa di dalam pelaksanaan pemilu kanda ini ada dua hal yang menjadi tokoh, yang harus menjadi tanggung jawab kita semua, bukan saja penyelenggara, tapi semua pihak elemen masyarakat. Pertama, menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bupati Kabupaten Bupati menjalan lancar, aman, dan tidak terjadi konflik di masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama. Yang kedua, adalah tidak terjadinya kluster COVID-19, baik di TPS maupun dalam kluster penyelenggara. Bapak-Ibu, kita tidak pernah tahu kapan kita bisa terpakat COVID-19. Saya bisa menyampaikan sendiri pengalaman, karena saya baru selesai menjalani isolasi setelah dinyatakan terpakat COVID-19. Walaupun tanpa gejala, walaupun tanpa gejala, tetapi virus itu sudah ada di dalam penyelenggara. Dan oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian bersama pada penyelenggaraan, bagaimana tensi persenangannya, supaya tidak terjadi kluster COVID-19. Bapak-Ibu, adik-adik, sekalian yang selamat hati, akhirnya saya mengharapkan pada koordinasi kesiapan paksanaan pilihan Bupati dan Bupati Bupati Kabupaten tahun 2020. Seluruh tahapannya harus menerapkan protokol kesehatan sebagai mana diatur di dalam peraturan dan hal-hal yang harus menjabatkan perhatian kita bersama, terutama untuk penyelenggaraan, sampai dihitungkan Kabupaten maupun sampai dengan KBPSB. Kalau tadi beliau menyampaikan bahwa yang ada beberapa hal, ada empat hal, kalau yang saya cakapkan. Itu ada komunikasi, ada sosialisasi, ada distribusi, kemudian ada protokol kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hadir di depan kita semua, itu adalah para ketua dan anggota PPK, Pak APJ dan Pak Kedua DPR. Dapat kami laporkan bahwa kesiapan kami, kalau jubilnya adalah kesiapan pelaksanaan suksesi kontestasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamu Tengah. Kami dari penyelenggara khususnya KPU sampai hari ini, Insya Allah sudah menyatakan siap. Kami mohon, bahwa pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang ada di 28 kecamatan di 311 kampung, ini mensosialisasikan untuk hadir ke TPS. Karena TPS kami adalah TPS sehat. Kalau ini tidak dilakukan, sulit untuk kita bilang mencapai angka 7 ke 7,5 persen di Bilgade Serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi COVID-19. Karena orang akan lebih-lebih memilih untuk diam di rumah daripada hadir di TPS yang tadi dikemukakan oleh Pak Bupati bahwa kita tidak tahu siapa COVID-19, kapan kita kenanya hantu COVID itu bentuknya seperti apa kita tidak jelas. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati atas nama BPK di 28 kecamatan, kami mohon bantuan, kami mohon partisipasi, kami mohon support moralnya kepada semua Bapak Camat di 28 kecamatan serta diteruskan membawa sampai dengan 311 kampung untuk mensosialisasikan tentang hadir di TPS dan datang menggunakan hak pilihnya. Karena di TPS itu nanti akan ada TPS sehat. Kenapa saya sampaikan di TPS sehat seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Asis dan tadi, bahwa aturan di KPU, PKPU sudah mewajibkan kita semua yang hadir di TPS dalam rangka baik pelaksana maupun pemilih itu mengedepankan protokol kesehatan. Karena sudah mengedepankan protokol kesehatan, tantangannya tinggal bagaimana antibody yang bersangkutan baik pemilih maupun petugas. pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini adalah berkait dengan tata cara, prosedur. maupun petugas. pelanggaran administrasi. pelanggaran administrasi. saya milih di sini, ternyata saya kalah. Ini tata olahnya dari penggunaan di sana fasilitas. Kemudian penyalahgunaan bewenang dan jabat atau zona. Ya Alhamdulillah sampai saat ini masih sangat aktif. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 maka kita lakukan tepuk tangan sebagai support. Dengan adanya aturan-aturan protokol kesehatan di setiap TPS ini diharapkan tidak terjadi penularan atau penyebaran COVID-19 di Lampung Tengah. Irawan berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Lampung Tengah dapat berjalan aman, nyaman, damai, kondusif, dan sehat meski di tengah pandemi COVID-19. Dari Lampung Tengah Tika Sudarlis melaporkan.